Selamat siang, Net12 kembali hadir dengan sederet informasi hangat dan penuh inspirasi. Kita mulai berita pertama. Nyali seperti Raja Wali, ini yang diminta Syafi'i Ma'arif untuk dimiliki Presiden Jokowi Dodo. Ketua Tim 9 ini juga meminta Jokowi tidak berlarut-larut dalam mengambil keputusan. Dalam konferensi pers selasa malam, Ketua Tim 9 bentukan Presiden Jokowi Dodo, Syafi'i Ma'arif kembali meminta Presiden untuk kumpulkan keberanian mengikuti suara rakyat. Jadi perlu sekarang nyali Raja Wali. Jangan tiru kelelawar ya. Kelelawar itu kalau siang hari matanya redup. Kalau Raja Wali bukan tajam mata, itu kita perlukan. Kita mau mendengarkan suara rakyat, publik opini, moralitas publik, atau kita akan tunduk kepada tekanan ini. Itu aja pilih ini tuh. Kalau saya pilih, suara rakyat dong. Berlarut-larutnya keputusan Presiden juga membuat kondisi negara tak menentu. Syafi'i Ma'arif meminta Jokowi tunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Kelima yang secepatnya, secepatnya itu coba diberikan tanggal. Ada kepastian, itu yang kurang sekarang. Tidak tahu kita ya, mungkin tekanan berada. Tapi menurut saya, pemimpin itu memang diuji pada sasa-sasa yang kritikal. Dan saya masih percaya Pak Jokowi akan mengambil keputusan. Tapi jangan berlama-lama. Terkait polemik calon Kapolri, Presiden Jokowi Dodo berjanji akan memberikan keputusan pekan lalu usai kembali dari kunjungan ke luar negeri. Namun pekan lalu Presiden tak kunjung berikan keputusan. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Selin kemarin, Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan Budi Gunawan dan menolak seluruh eksepsi KPK. Hakim putuskan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah secara hukum. Usai keputusan prapradilan hingga Rabu siang, Presiden Jokowi Dodo belum juga ambil keputusan terkait jadi tidaknya Budi Gunawan dilantik. Tim Liputan melaporkan untuk NET.